Bapak-Ibu selamat pagi, apa kabar? Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang berjudul Ketika ia menguji aku, aku timbul seperti emas Nats yang akan kita baca di dalam ayat pasal 23 Ayat yang ke-10 demikian bunyinya Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Bapak-Ibu dalam beragam ujian yang dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab Maka kita bisa mendeteksi ada tiga jenis ujian Yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan Yang pertama adalah ujian diagnostik Apa itu ujian diagnostik? Dalam dunia medis tes diagnostik ini perlu dilakukan untuk tahu persis Jenis penyakit apa yang diderita oleh pasien Seperti tes inilah Tuhan juga menguji kita untuk mengungkapkan Bagaimana sesungguhnya kondisi kehidupan rohani kita sekalian Hal inilah yang Tuhan lakukan atas kehidupan bangsa Israel Sampai di mana bangsa Israel ini percaya kepada Tuhan Mari kita akan melihat di dalam ulangan pasal 8 ayat yang kedua Demikianlah bunyinya Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Alamu di Padanggurun Selama 40 tahun ini Dengan maksud apa Bapak-Ibu? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu Ya ini apakah engkau berpegang pada perintah Allah Atau tidak? Ujian 40 tahun bangsa Israel di Padanggurun Sebenarnya ingin mengungkapkan betapa mudahnya Orang-orang Israel ini melupakan Allah yang sudah Membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir Bapak-Ibu Ujian yang kita alami hari ini juga mengungkapkan Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang akan kembali Pada kehidupan lama Seperti kehidupan yang penuh dengan emosional Egois Hidup yang manusia lama kita sangat menguasai kehidupan kita Sehingga kita cenderung untuk terus berbuat dosa Tuhan memberitahukan kepada kita Kalau dia tidak pernah menggudat kita untuk berbuat dosa Justru ujian yang kita hadapi Tidak dirancang untuk menuntun kita kepada dosa Melainkan untuk mengungkapkan dosa Yang sudah mengintai kita di dalam hati kita Dan Tuhan siap membersihkan Segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita Melalui ujian yang Tuhan izinkan Saat kita sedang diuji Entah itu soal konflik dengan orang-orang yang kita kasihi Kehilangan orang yang terkasih Atau carut emarut terlalu lintas Yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana kita bereaksi dengan cara yang benar Namun seringkali kita menunjukkan reaksi yang tidak benar Ingatlah Allah mengungkapkan supaya kita sadar Yang kedua adalah ujian pendidikan Sama seperti guru yang paham betul Jika ujian ini adalah sebagai latihan bagi siswa Untuk belajar lebih kikir lagi Para pengikutis adalah nelayan berpengalaman Tapi saat badai mengamu hampir semua Di antaranya malah ketakutan Ketika mereka melihat ombak yang menjulang Mereka gagal melihat ujian iman di sana Mereka sebenarnya bisa lurus ujian Seandainya mereka ingat Kalau orang yang menciptakan badai itu Ada bersama-sama dengan mereka Dialah Yesus Saat Yesus melihat ketakutan mereka Tuhan pun suntak menegur mereka Mengapa kamu takut Kamu yang kurang percaya Itulah teguran Yang dilakukan Allah atas kehidupan umatnya Selain kita menyadari Bahwa Allah selalu bersama dengan kita Yang ketiga adalah ujian sertifikasi Kadang-kadang ujian diperlukan untuk disertifikasi Dalam bidang tertentu Seperti ujian mengikuti Ujian mengemudi Ujian masuk perguruan tinggi Dan sebagainya Setiap ujian Sesungguhnya mempunyai standar penilaian Apakah kandidat ini layak untuk lulus ujian atau tidak Begitu juga dengan Tuhan Ya tahu persis siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan Ataupun tidak Namun Allah kita adalah Allah yang sabar dan pengampun Tetapi kita tahu bahwa ada masanya Tuhan akan menguji pikiran dan hati seseorang Tidak semua ujian dirancang untuk tujuan yang sama Namun semua ujian dirancang Tuhan terjadi sesungguhnya Untuk kebaikan kita Tuhan akan menguji kita Baik dalam keadaan buruk maupun baik Dalam keadaan miskin atau kaya Dalam keadaan suka atau duka Dalam kondisi apapun Tuhan ingin menguji Sampai dimana hati kita Dalam kondisi apapun Jangan sampai kita menyangka Tuhan Dalam masa-masa kesulitan Ini akan terbukti Apakah kita tahan uji Percaya kepada Yisra atau tidak Oleh karena itu Mari Ketika kita diuji oleh Tuhan Kita harus tetap bertahan Mengucap syukur Mengandalkan Tuhan Sehingga ketika kita diuji Dia tahu jalan hidup kita Dan kita akan timbul Seperti emas Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Buat kebenaran firmanmu Yang mengajarkan kepada kami Bahwa Tuhan Ketika engkau mengujinya Engkau memiliki target Engkau memiliki tujuan Supaya kami semua Keluar seperti emas Timbul seperti emas Dan kami akan berkemenangan Setelah kami melewati ujian tersebut Terima kasih Tuhan Tanamkan dan menetekan firmanmu Dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kita berdoa Amin Amin